PT. Pertamina Perseru melakukan perubahan di pimpinan puncak melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Dalam RUPS tersebut, pemegang saham menunjuk dua direksi baru di BUMN Migas tersebut, yaitu Wiko Migantoro sebagai Wakil Direktur Utama dan Ahmad Siddiq Badruddin sebagai Direktur Manajemen Resiko. Anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi P3 Ahmad Baydawi menilai, Pertamina harus menjelaskan tujuan penambahan direksi di perusahaan plat merah tersebut. Menurutnya, penambahan direksi memang merupakan kewenangan dari pemegang saham dalam hal ini Kementerian BUMN. Namun, lanjutnya, Kementerian BUMN perlu menjelaskan penambahan direksi tersebut sesuai kebutuhan Pertamina atau sekedar memberikan pos jabatan kepada pihak-pihak tertentu. Karena ini momentumnya di tahun-tahun politik, jangan sampai penambahan pos-pos itu dibaca oleh masyarakat itu, misalkan untuk menghambat laju orang tertentu. Ujar Ahmad Baydawisa dihubungi bisnis Kamis 1 Februari 2024. Dirinya berharap penambahan direksi bukan untuk membatasi kewenang direksi lainnya, tetapi tambahan direksi ini dapat membantu direksi sebelumnya dalam menguatkan bisnis perusahaan BUMN Migas tersebut. Sebelumnya, VP Corporate Communication Pertamina Fajar Joko Santoso menjelaskan, penambahan jajaran direksi diharapkan perseruan bisa bergerak semakin agresif dengan tetap mengutamakan aspek pengelolaan resiko. Kedepannya Pertamina akan bekerja lebih agresif, lebih cepat dengan mengutamakan manajemen resiko. Dengan jajaran direksi baru ini, Pertamina optimistis mencapai target menjadi perusahaan energi terdepan. Jelas Fajar. Adapun, Wiko Migantoro sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau Subholding Upstream Pertamina. Sementara itu, Ahmad Siddiq Badruddin sebelumnya menjabat sebagai Direktur Manajemen Resiko Bank Mandiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.